Ya itu sangat teknis. Saya kira nanti biar KPK yang menjawab bahwa ada yang belum ketemu setahun tapi baru 6 bulan ketemu kan juga ada. Tapi ada juga yang memang belum ketemu. Ya kalau memang barangnya ada, ya pasti ditemukan dong. Tapi KPK biar menjawab untuk itu. Kami bertemu Ketua KPK dan seluruh Wakil Ketua KPK membahas kerjasama KPK dengan Polri khususnya dengan Divisi Buah Internasional. Di mana dengan jaringan Divisi Buah Internasional kami mengelola kerjasama dengan banyak organisasi internasional termasuk kepolisian dari seluruh dunia, 194 negara yang bisa mengintensifkan upaya penanggulangan masalah kerjatan transnasional termasuk di dalamnya kerjasama dalam menanggulangan masalah korupsi bagian dari transnasional. Jadi ini akan diperkuat dari yang sudah ada dan insya Allah termasuk nanti pasti teman-teman bertanya bagaimana pengejaran burunan. Nah itu nanti bagian yang kita bicarakan dan nanti kita tunggu hasilnya. Demikian ya, terima kasih ya. Itu kerjasamanya dalam bentuknya, bentuknya kayak apa kerjasamanya? Kerjasamanya? Nah kalau kerjasamanya kan sudah bicara teknis, kalau sudah bicara teknis tidak bisa dikembangkan ke publik. Kita bicara yang umum-umum saja. Soal burun mungkin Pak ya. Iya, iya. Soal burun sepertinya apa Pak? Ya, iya. Burun masih kopan, ternyata dikambung. Ya kan publik bertanya-tanya juga Pak. Udah diunggul ya bertanya gitu ya. Ya, ya kita ada data perlintasan yang menunjukkan bahwa yang persangkutan ada di dalam negeri. Jadi ya Pak umur-umur yang beredar seperti itu, ya kami sampaikan. Tapi kami tidak menghentikan pencarian terhadap yang persangkutan di luar negeri. Itu perkapan Pak data perlintasan itu Pak? Upa tanggalnya, tapi ada. Tahun ini Pak? Ya, sehari setelah dia keluar dia balik lagi. Balik lagi, maksudnya balik lagi ke luar negeri. Setelah dia keluar dia balik lagi ke dalam. Jadi sebenarnya dia bersembunyi di dalam, tidak seperti rumor. Tapi kita juga tidak menghentikan pencarian yang bersangkutan di luar. Berarti dugaannya ini maksudnya keluar masuk aja selama ini gitu ya? Bukan keluar masuk. Pernah keluar dan langsung kembali. Bukan keluar masuk. Jadi di Indonesia sekarang? Dugaan kami berdasarkan data perlintasan seperti itu. Tapi kami tidak menghentikan pencarian yang bersangkutan di luar negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kedaulatan Rakyat. Sahabat bersama saya Izul Siafai di Seville Jaman Channel dalam editorial. Harun Masiku. Ya, Harun Masiku. Harun Masiku, nama yang gak asing di telinga publik, khususnya para penggiat anti korupsi. Harun Masiku, seperti anak emas, dari sekian banyak nama-nama koruptor. Masih santai, bebas berkeliaran. Ya, bebas berkeliaran. Belum ketangkep. Harun Masiku, bekas caleg dari PDIIP, menjadi tersangka dalam kasus dugaan swap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. Ketua KPK Firly Bahuri mengklaim lembaganya masih terus memburu empat burun kasus korupsi yang sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Ya, termasuk tadi, Harun Masiku, mantan calon legislatif atau caleg PDIIP. Bahkan, Firly meyakini, Harun Masiku tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur renyak, karena sampai kapanpun akan dicari oleh KPK. Ya, seharusnya yang dikatakan Ketua KPK Firly itu sebaliknya ya. Seharusnya, Ketua KPK Firly tidak bisa tidur sampai hari ini, karena apa? Karena belum menangkap Harun Masiku. Melansir berita Kompas TV selasa 24 Agustus 2021. KPK ternyata kabarnya sudah mengetahui keberadaan Harun Masiku. Jadi, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK kala itu menjelaskan hasil deteksi yang dilakukan, Harun Masiku berada di luar negeri. Kabarnya KPK juga sedang menempuh cara untuk menangkap kader PDIIP itu. Tapi, ini ketika berita ini dimuat ya. Karena pandemi COVID-19 masih terjadi, kesempatan memborgol Harun untuk kembali ke tanah air menjadi terkendala. Nah, coba kita bandingkan dengan penangkapan buron terpidana kasus surat hutang atau CSI Bank Bali, Joko Chandra. Joko Chandra bisa ditangkap dan dibawa pulang ke Indonesia di masa pandemi COVID-19. Tepatnya pada 30 Juli 2020. Anda yang menilai seperti apa? Tentu saja ini sebuah jawaban yang mengada-ngada ya. Masa iya COVID-19 jadi penghambat ditangkapnya Harun Masiku? Atau ada hal lain yang membuat Harun Masiku masih bebas tenang berkeliaran? Atau apakah KPK tidak punya itikat baik dalam menentaskan kasus Harun Masiku? Kembali, melansir tenpo.co pada Sabtu 12 Maret 2022. KPK melalui Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Alexander Marwata mengatakan justru sebaliknya. Lembaganya masih mencari buronan Harun Masiku. Jadi dia mengatakan belum tahu nih keberadaan penyuap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan itu. Jadi belum jelas, belum tahu keberadaannya di mana. Nah, Harun Masiku mestinya bisa ditangkap dalam waktu cepat Kalau melihat rekam jejak polisi dalam memburu teroris. Karena KPK bekerja sama dengan Polri dalam memburu Harun Masiku. Polri sejatinya bisa menggerakkan anggota-anggotanya itu. Baik itu di Tentikat Polda, Polres, hingga Babinkam Tipmas di desa-desa untuk mencari Harun. Bahkan Interpol pun sudah dikerahkan. Di mana fungsi tim Satuan Tugas yang dibentuk untuk mencari Harun Masiku? Tim itu apakah efektif? Ataukah tidak? Harusnya kan KPK mengevaluasi kinerja Deputi Penindakan KPK karena Harun Masiku belum juga ditemukan. Sebab bagaimanapun Deputi Penindakan adalah pihak yang seharusnya paling bertanggung jawab atas buruknya performa tim Satuan Tugas Pencarian Harun Masiku. Ini ada pertanyaan lagi. Apa perbedaan kesulitan ketika menangkap DPO teroris dengan DPO koruptor? Pemerintah dalam hal ini KPK kan bekerja sama dengan pihak kepolisian yang memiliki tim yang cerdas. Kemudian peralatan canggih yang mampu mendeteksi keberadaan orang. Belum lagi kepolisian kita bekerja sama dengan kepolisian luar negeri melalui Interpol. Ya ini kan seharusnya tidak memakan waktu yang lama lah dan bisa segera menangkap Harun Masiku. Tantangan saya sebelum yang kedua ketiga kepada Pak Gufron untuk memproses satu untuk Harun Masiku karena pernah dikatakan lari Singapura. Dua Paulus Tano. Ini mulai besok sudah harus mulai diproses setelah ratifikasi oleh Mas Asusani itu paling cepat lah sebulan. Sampai nanti harus segera menyiapkan untuk memulangkan dua orang itu. Saya tantang sekarang perlu dijawab ini dulu sebelum yang kedua ketiga. Pak Gufron gimana? Jadi KPK sebagai penegak hukum tentu kemudian akan menggunakan payung hukum ekstradisi itu untuk memaksimalkan penyerahan atau pengembalian tersangka yang berada di Singapura. Cuma masalahnya apakah sekarang orang-orang yang disebutkan oleh Bang Boyamin itu setelah tahu ada ekstradisi masih tetap berada di Singapura? Nah itu pertanyaan kedua yang tentu itu akan dijawab di lapangan ya. Tidak perlu ada atau tidak. Yang penting hari itu juga langsung diurus gitu loh. Diurus aja enggak gitu loh. Maksud saya Pak Gufron, oh iya hari ratifikasi langsung besok saya tanda tangani surat untuk memulangkan dua orang itu gitu loh Pak. Ini aja rakyat butuh hal yang pasti-pasti aja. Jangan banyak teori retorikan nanti malah. Itu gak usah ditanggapi deh. Pertanyaannya adalah apakah politisi yang terkait dengan Harun Masiku justru yang menjadi penghalang KPK dalam menentaskan perkara ini? Seharusnya KPK melihat perkara ini secara keseluruhan. Kenapa? Sebab Harun Masiku bisa jadi hanya sebagai pintu masuk dalam perkara yang melibatkan banyak pihak lain. Harusnya KPK bisa menggali lebih dalam mengenai siapa tokoh lain yang ada di belakang Harun Masiku. Siapa sih sebenarnya aktor politik yang terkait dengan lambatnya penangkapan Harun Masiku? Ini menjadi pertanyaan besar. Apakah KPK benar-benar steril dari intervensi-intervensi politik? Kita meyakini KPK bukan tidak mampu untuk meringkus mantan caleg asal PDIP, Harun Masiku. Tetapi apakah KPK mau menangkap Harun Masiku? Kepada siapa sesungguhnya KPK takut? Disinilah integritas lembaga antiraswah itu diuji.